Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om suwesestu nama budaya Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Holila Amalia Dari kelas IP2B NIM 2152-0090 Disini saya akan Menerangkan Ilmu pemerintahan Sebagai gagasan Ilmu pemerintahan Bukan ilmu yang memproduksi Orang-orang yang bekerja di pemerintahan Yang sibuk dengan Diri sendirinya Di dalam kantor Ataupun di dalam organisasi Selama ini Ilmu pemerintahan jarang berbicara Mengenai hajat hidup orang Hjat hidup orang banyak Hanya berbicara mengenai Fokus kebijakan Terhadap objek-objek tertentu Seperti halnya Sarjana administrasi Pemerintahan Bukan sesuatu yang legal Atau formal Yang dilambangkan dengan protokol aturan Ini adalah salah satu jenis Pengetahuan yang tidak sesuai dengan Genda hajat Demokrasi itu Dasar Tetapi jika dimaknai kata sifat Demokrasi itu menjadi masalah Nanti akan ribut dengan Ukuran indikator Demokrasi Padahal Demokrasi adalah Kedaulatan rakyat Bagaimana suara-suara Kira rakyat itu Diwujudkan dalam Kebijakan yang Punya dampak baik Selanjutnya yaitu Pemerintahan adalah Pergaulan hidup bersama Jadi Yang mana di dalamnya itu Kontrak sosial Bukan berarti orang-orang Menyerahkan kedaulatannya Kepada penguasa Tetapi para pihak Yang berkontrak Yang membuat fakta Perjanjian Kesepakatan Yang akan membentuk Moralitas publik Etika publik Bahkan konstitusi Rekonstitusi artinya Kita menciptakan Institusi Kelembagaan Berdasarkan Pada proses Kontak sosial Atau fakta-fakta sosial Ketik hukum Hukum selalu berguna Untuk mereka yang memiliki Harta Dan berbahaya Bagi mereka yang Tidak memiliki apa-apa Bukan berarti Bahwa pemerintahan Harus dengan semuanya Pola Musyawara Tetapi Ada Kesengajaan Bukan berarti Bahwa pemerintahan Harus dengan semuanya Pola Musyawara Tetapi Ada Kesengajaan Antara hukum Dan Politik Individualisme Karakteristik Demokrasi Modern Adalah Doktrin Intoretis Yang Keliru Yang Menyatakan Bahwa Setiap Orang Pada Dasarnya Sendirian Di dunia Ada Masyarakat Hanya sejauh Bahwa Semua orang lain Sama Dan Dalam Posisi Yang Sama Sendirian Kaum Demokrat Percaya Bahwa Mereka Harus Melendiri Tetapi Merasa Sangat Lemah Dalam Menghadapi Masa Individu Yang Lain Selanjutnya Apakah Pemerintahan Sebagai Pergaulan Hidup Bersama Masih Relevan Jelas Masih Relevan Pertama Karena Pemerintahan Hadir Karena Orang Berkumpul Dan Berasosiasi Dan Pemerintahan Diciptakan Karena Kepentingan Orang Banyak Yang Kedua Pergaulan Hidup Bersama Dalam Bentuk Kontrak Sosial Itu Untuk Menjembatani Kesenjangan Apakah Pemerintahan Sebagai Pergaulan Hidup Bersama Masih Relevan Ya Jawabannya Ya Masih Relevan Yang Pertama Karena Pemerintahan Hadir Karena Orang Berkumpul Dan Berasosiasi Dan Pemerintahan Diciptakan Karena Kepentingan Orang Banyak Yang Kedua Pergaulan Hidup Bersama Dalam Bentuk Kontrak Sosial Itu Untuk Menjembatani Kesenjangan Antara Politik Dan Hukum Selanjutnya Yaitu Pemerintahan Sebagai Kebijakan Manusia Untuk Kepentingan Manusia Kebijakan Pemerintah Harus Didasarkan Pada Kebijakan Baik Dan Benar Baik Itu Artinya Kepentingan Rakyat Benar Yaitu Kepentingan Nalar Berdasarkan Rasionalitas Nalar Dan Hukum Kebijakan Sering Tidak Benar Tapi Baik Untuk Semua Orang Pemerintahan Harus Dimaknai Bukan Hanya Semata Sosok Pemerintahan Atau Praktik Pemerintahan Tapi Harus Sebagai Konsep Konsep Government Untuk Menjamin Kebebasan Orang Individu Warga Karena Kontaknya Adalah Tirani Jadi Kebebasan Itu Dirampas Selanjutnya Yaitu Konsep Government Pembebasan Atau Liberasi Terhadap Konsep Negara Munculnya Pemerintahan Modern Dalam Pemerintahan Konstitusi Maaf Konstitusi Munculnya Pemerintahan Modern Dalam Pengertian Konstitusional Dan Republik Artinya Pemerintahan Adalah Pembentukan Rakyat Dan Warna Dalam Pengertian Konsep Politik Rakyat Ditransformasikan Menjadi Konsep Hukum Yang Bernama Warga Atau Pemilik Negara Hukum Dibentuk Dengan Proses Politik Melalui Konsep Sosial Musyawarah Ekspresi Kepentingan Lalu Mengelahirkan Undang-Undang Atau Legislasi Yang Diperbuat Pemerintahan Bersama DPR Yang Terakhir Yaitu Pemerintahan Adalah Ekonomi Dan Sebaliknya Sebaliknya Pemerintahan Adalah Ekonomi Yang Dimasukkan Dalam Praktek Politik Praktek Politik Berkaitan Dengan Rasionalitas Melalui Kalekuasi Baiklah Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Selebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh